Ratusan ibu-ibu dan anak-anak serta wanita hamil warga Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang dengan riang gembira meramaikan stand, olahan makanan sehat murah, stand post layanan kesehatan Giji milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang. Mereka antusias untuk mendapatkan layanan bimbingan kesehatan terkait pencegahan stunting dari petugas kesehatan Kabupaten Tanggerang. Kehadiran wanita hamil ibu dan anak-anak di lapangan Desa Kadu merupakan bagian dari peluncuran post gizi, dapur sehat atasi stunting atau dashat, dan gemar makan ikan dalam rangka mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kadu Kecamatan Curug. Bupati Tanggerang Ahmet Zaki Iskandar mengatakan bahwa peluncuran post gizi, dashat, dan gemar makan ikan adalah program kolaborasi 3 OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Perikanan, serta stakeholder dan instansi terkait. Dalam upaya penurunan stunting yang masih menerah di beberapa wilayah rawan di Kabupaten Tanggerang. Disampaikan Zaki, stunting harus dicegah semenjak dini, bukan ditangani saat peristiwa terjadi di lapangan. Namun sebelum perkawinan terjadi sudah mendapatkan pendampingan kesehatan, rumah tinggal layak yang sehat, serta makanan dengan asupan gizi yang tercukupi. Makanan dengan gizi baik tidak harus mahal, namun bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Bupati berharap program kolaborasi tersebut berjalan di semua kecamatan dan desa di Kabupaten Tanggerang, terutama desa dan kecamatan yang masih memiliki tingkat kerawanan gizi buruk dan stunting. Karena menurutnya selain pencegahan, kolaborasi seluruh elemen juga sangat menentukan keberhasilan mengatasi stunting. Ditambah lagi dengan program gemar ikan, yaitu gemar makan ikan dari OPD Dinas Perikanan Kabupaten Tanggerang dan Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan program ini berjalan di semua kecamatan dan semua desa, terutama desa dan kecamatan yang angka rawan stuntingnya masih sangat tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang, Dr. Ahmad Muhlis mengatakan, kita memiliki kewenangan pada pemberian gizi, di mana asupan gizi diberikan kepada para calon pengantin, dan pemberian gizi tambahan kepada anak dan keluarga yang terdiagnosa terpapar stunting. Dinas Kesehatan hadir untuk memberikan pendampingan. Di kesehatan itu kita lebih fokus ke pos bijinya, di mana di pos biji itu kita melakukan yang pertama adalah screening dulu. Screening terkait dengan balita, baik berat badan dan tinggi badan, kemudian juga nanti jika diketemukan balita yang bermasalah dengan gigi, lalu pos biji inilah nanti kita akan intervensi masalah giginya. Begitu juga untuk ibu hamil, ibu hamil yang bermasalah dengan gigi juga, kita akan intervensi di pos biji ini. Pemerintah berharap masyarakat lebih aware terkait bahaya stunting, karena berdampak pada tumbuh kembang anak di kemudian hari. Tim Liputan Bantan TV dari Kabupaten Tanggerang memberitakan.